Presiden Jokowi minta Israel harus bertanggung jawab atas kekejamannya terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Pernyataan itu dikatakan Jokowi usai menghadiri KTT Luar Biasa, Organisasi Kerjasama Islam yang membahas Palestina di Riyad Arab Saudi. Dalam KTT tersebut, Jokowi mengajak negara-negara Oki buat bersatu dan berada di barisan paling depan untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Gencatan senjata harus segera diwujudkan. Bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak. Perundingan damai harus segera dimulai. Fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan. Jokowi juga mendesak supaya gencatan senjata harus segera diwujudkan. Selain itu, bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina juga harus segera disalurkan. Kepala negara menegaskan agar seluruh pihak bisa menghormati prinsip hukum humaniter internasional. Di sisi lain, Jokowi terus berupaya melindungi para WNI serta fasilitas-fasilitas publik termasuk RS Indonesia di jalur Gaza. Hadapun KTT Oki telah menghasilkan resolusi yang berisi pesan sangat kuat untuk dunia. Pesan ini bakal disampaikan kepada Presiden AS Joe Biden dalam pertemuan keduanya di Washington DC, Amerika Serikat. Jokowi juga akan bertemu dengan Joe Biden dalam rangka menghadiri KTT APEC di San Francisco. Terima kasih telah menonton!